hai oke Assalamualaikum teman-teman saya ingin membagikan tips tentang bagaimana cara memperbaiki blender yang tidak bisa beban berat dia hanya bisa di beban ringan itu enggak sangat mengganggu kepada ibu-ibu yang suka masak cabe bikin bumbu kemudian tukang es dan ada yang beranggapan kalau itu adalah masalah di dinamo sebenarnya jarang dinamo rusak masalahnya yang sederhana hanya di apa namanya ada di gear dan girinya itu harganya 5.000 rupiah itu kurang lebih 5.000 rupiah enggak nyampe 15.000 atau 20.000 itu 5.000 rupiah kurang lebih silahkan dibelajari pelan-pelan mempelajarinya karena ini ilmu teknik jadi harus pelan-pelan harus tenang harus slow jangan buruk-buru saya doakan teman-teman agar segala urusannya dimudahkan sama Allah agar semua masalah yang ada di apa namanya teman-teman semua urusannya dimudahkan sama Allah saksikan videonya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman saya mau jelaskan kepada teman-teman tentang bagaimana cara melepas gear ini namanya gear nih ini gear blender jadi semua blender pasti mempunyai gear yang berfungsi untuk memutar pisau dari gelas blendernya kebanyakan gear blender ini rusak mereka gear blender ini biasanya kalau rusak dia botak seperti teman-teman seperti ini botak biasanya dia dia apa tingginya udah enggak se setinggi ini lagi tingginya berkurang nah itu yang menyebabkan mata pisau tidak bisa berputar optimal dan ada itu banyak kejadian beban banyak enggak bisa misalnya orang ngeblader batu es yang biasanya batu es 100 mili enggak bisa jadi 50 mili ya intinya beban beban banyak enggak bisa bisanya beban kecil doang dia saya akan bagaikan tips bagaimana cara teman-teman membongkar blender ini membongkar cara membongkar gear ini perlu teman-teman ketahui harga dari gear ini adalah kisaran 5000 rupiah jadi teman-teman cukup bawa contohnya ke tukang apa ketukang serp apa ketukang elektronik yang jualan spare part ya spare part spare part kemudian dibawa contohnya pasti dia akan menunjukkan kepada teman-teman gearnya dipasang semula dan masalah selesai oke sekarang teman-teman perhatikan cara saya membongkar gear ini yang pertama harus kita tahu yang pertama harus kita ketahui adalah arahnya kemana nih si gear ini pada saat kita nyalakan arahkan ada dua disini kesini berarti namanya searah jarum jam oke dan kebalikannya berarti berlawanan dengan arah jarum jam dimana dia berputar arah mana dia berputar itulah arah kita mengendorkan paham masin teman-teman ya jadi kalau dia muternya searah jarum jam berarti kita mengendorinya pun searah jarum jam itu aja simpel sekali teman-teman hai 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 saya gaflor mohon sekarang coba kita kita colokin perhatikan arah putarannya searah jarum jam ya nah nah sarah jarum jam berarti nanti teman-teman ngendorinya yaitu sarah jarum jam di sini ada dua teman-teman ya variasi sih kadang beda merek beda 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 apa namanya beda merek beda baut tapi untuk Cina biasanya bautnya dua nih satu di sebelah kanan dan satu sebelah kiri kita buka ininya di teman-teman ya susah buka ininya di teman-teman makan dua pukul e ampi bapak 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 lep Oke Bawahnya sudah terlepas Selanjutnya teman-teman disini ada apa ada soket ya ada ada semacam klep klem disini caranya gampang tinggal dicongkel pakai obeng min atau pakai pisau nanti dia bakal kelepas ada dua titik Satu dua tiga empat empat titik Nah teman-teman gue lepas Oke Masa ya Yang paling penting disini temen-temen tahu ya disini ada as yang bentuknya menyerupai obeng min Kelihatan ya Di tengah-tengah ini ada as yang menyerupai obeng min Nah Sesuai dengan yang kita tunjukkan tadi kita harus memutar as ini searah jerum jam dan ininya ditahan Ininya ditahan Atau sebaliknya ininya ditahan Nah ininya kita puter Searah jerum jam Kalau saran saya kepada teman-teman lebih baik ininya ditahan aja Ininya ditahan Oke Nah ininya yang muter nih Karena ada sebagian blender yang berat Nah ininya diputer Pakai apa? Pakai misalnya obeng nih Nah seperti ini kan Diputer searah jerum jam Kalau ininya ditahan agak berat Oke Ininya ditahan Terus Biar gak muter gitu kan Ininya diputer searah jerum jam Perhatikan teman-teman 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 selamat menikmati oke udah teman-teman kelepas ya nah ini ini yang teman-teman bawa ke yang jual spare part ini harganya 5000 rupiah atau kalau teman-teman kurang yakin bawa sekalian sama ininya nih bawa sekalian sama ininya bawa sekalian sama ininya ntar pada saat ketemu apa apa namanya ini gear blender yang baru nanti teman-teman pasang berarti ngencenginya berlawanan arah jarum jam oke berlawanan arah jarum jam nah seperti ini ini udah ngunci nih teman-teman ya simple sekali teman-teman bermodalkan 5000 rupiah blender teman-teman sembuh jadi intinya kalau ngerjain apa namanya alat elektronik ini kita harus tenang harus santai harus slow jangan terburu-buru jangan emosi teliti nanti masalah selesai sekarang ini terapi dulu teman-teman ya selesai senti hidup hingga dungan-teman dungan-teman selesai selesai bahasa dungan-teman dungan Raffika sebetul semula ya 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 Raffika sebetul semula ya